Intro Camat dan lurah Tanjung Raja, Satol PP, serta Dinas Tata Kota membersihkan sisa-sisa bekas yang ditinggal pedagang di Kelurahan Tanjung Raja agar tidak mengganggu pejalan kaki. Camat Tanjung Raja Lukman Ajis, sebelumnya pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi dan mengedukasi bahwa tidak dibenarkan berjualan di badan atau di atas trotoar. Para pedagang tersebut pada akhirnya dengan suka rela membongkar lapak mereka. Pemerintah juga mengupayakan supaya nanti pedagang bisa berjualan di lokasi wisata kuliner yang akan kita carikan lokasinya agar perekonomian keluarga mereka bisa meningkat. Lurah Tanjung Raja Nova Marlina mengatakan hari ini kita bersihkan sisa bekas pedagang yang sudah suka rela meninggalkan lokasi trotoar. Semoga secepatnya bisa berjualan di lokasi wisata kuliner seperti yang pacamat juga usulkan. Menurut pentauan wartawan Sri TV, pelaksanaan penertiban tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada perlawanan dari para pedagang. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.